Mana yang lebih utama Mematuhi suami yang belum memberi izin untuk bernikab Atau tetap menjalankan keinginan mengenakan nikab Wallahu'alam bisawab Nikab ini adalah amal fardiyah Amal individu Sama dengan sholat, sama dengan shawm, sama dengan menjauhi perkara yang dilarang Nah, kalau si ahwat ini berkeyakinan setelah menelak Secara objektif Berkeyakinan berlikab wajib Karena berlikab ini ikhtilaf di kalangan para ulam Ada yang mewajibkan, ada yang mensunnahkan Jadi ikhtilafnya itu antara wajib dan sunnah Bukan wajib dan haram Atau dengan mubah, bukan Tapi antara wajib dan sunnah Otomatis pakai, pasti dianggap baik oleh kedua belah pihak Ya, pasti dianggap baik oleh kedua belah pihak Nah, sekarang Setelah dan ahwat di dalam memilih pendapat mana Jangan berdasarkan hawa nafsu Ah, saya mah pilih yang sunnah saja Nah, ini yang tidak berisiko Nah, ini yang risikonya lebih kecil Bukan tidak berisiko berjilbab tanpa niqob Tapi ini lebih kecil dan lebih enteng Lebih ringan Makanya saya pilih pendapat ini Itu berarti memilih pendapat berdasarkan hawa nafsu Tidak boleh Kelah kedua-duanya Dalilnya apa? Yang itu dalilnya apa? Objektif Lalu pilih mana pendapat yang menurut kita lebih kuat Amalkan itu Kalau ahwat hasil menelaah Berkeyakinan niqob adalah wajib Kalau membukanya adalah berdosa Maka dia wajib berniqob sekalipun suami, orang tua, atau siapapun melarangnya Karena ini muamalah dia dengan Allah Mematuhi perintah Allah Kata suami buka Enggak, ini kewajian pribadi saya Tidak boleh mentaati makhluk dalam bermaksiat kepada khaliq Jadi bilang ke suami Saya berkeyakinan wajib Ini dalilnya gimana? Ini gitu Gak bisa dipaksa Kalau saya buka, saya dosa Dan pengalaman membuktikan Begitu saya membuka Orang-orang itu banyak terkena madarat fitnah Betapa banyak orang yang ke rumah sakit Gara-gara saya buka wajah Habisnya gimana? Begitu berpapasan Pake motor Muter Tuh cedak Nabrak Karena wajah saya menarik Karena wajah saya ini Magnit Bagi pandangan laki-laki Sebab gimana? Artinya cantik banget Tidak ada seorang pun yang menang wajah saya keculi kejedot Karena muter Lebih baik nabrak daripada lepas dari pandangan wajah saya Banyak korban Korban sakit Itu baru dunia Apalagi akhirat Maka izinkan Apa? Biarkan Jangan paksa saya Saya tetap akan menutup Kalau berkeyakinan wajib Tapi kalau umpah awat berkeyakinan sunnah Lalu suami juga Berkeyakinan sunnah sih Gak apa-apa Tapi saya lebih nyaman Umpamanya Pakai sadar Pas suami melarang Sudah saja Silahkan dibuka Karena dia berkeyakinan tidak dosa Asal sekali lagi Objektif Jangan memilih mana yang risikonya lebih kecil